Setiap hari anak ini mendapatkan 6 telur emas dari raksasa di atas awan, kok bisa? Jadi awalnya anak ini menemukan ayam-ayamnya yang menghilang Saat dia sedang mencari ayamnya, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk punggungnya Anak ini akhirnya menoleh dan sangat terkejut melihat raksasa berdiri di hadapannya Dengan mudahnya raksasa itu mengangkat anak ini ke atas kayak gini Anak itu sangat terkejut dan tidak bisa apa-apa Dia hanya bisa memohon kepada raksasa untuk tidak memakannya Kemudian raksasa pun menurunkannya asalkan anak ini mau membantunya kembali ke atas awan Bahkan raksasa itu berjanji kalau anak itu membantunya Maka setiap hari raksasa akan memberikannya 6 butir telur emas Tapi sebelum itu raksasa kelaparan dan ingin pergi makan Mereka berdua akhirnya menyelinap ke dapur desa di sana Anak ini memberikan lobak yang begitu besar untuk si raksasa Tapi saat itu terdengar langkah kaki dari luar dan sampai akhirnya lanjut part 2 Part 2 Di dapur desa anak ini memberikan lobak yang begitu besar untuk raksasa ini makan Tapi saat itu terdengar langkah kaki dari luar Anak ini akhirnya menutupi raksasa menggunakan telapak meja yang ada di sana Ternyata yang datang adalah seorang penyihir Dia sengaja datang ke situ karena mencium bau raksasa Beruntung anak cowok ini berhasil berbohong dan bilang kalau itu adalah bau badannya yang tidak mandi selama 5 hari Dan karena tidak menemukan apapun akhirnya penyihir itu pergi dari sana Anak ini langsung membuka telapak meja dan berkata kalau raksasa itu lebih baik bersembunyi di hutan karena di desa itu berbahaya Keesokannya anak ini menemui penyihir yang ada di pasar Dia ingin membeli sesuatu yang bisa menuju ke atas awan Lalu penyihir pun memberikannya roti ajaib yang bisa tumbuh ke atas awan Kemudian kepala desa mengumumkan kalau di desa itu sudah tidak aman lagi karena ada raksasa Para warga jadi panik dan berlarian Bagaimana nasib raksasa itu lanjut part 3 Part 3 Kepala desa memberikan pengumuman kalau di desa itu sudah terdapat raksasa Semua warga panik dan lari ketakutan Anak ini yang mendengar langsung memberitahu raksasa untuk cepat pergi dari sana Karena di desa itu sudah tidak aman lagi Semua warga sudah berencana untuk mencari dan menghabiskan raksasa Saat keduanya berlari tidak sengaja raksasa menabrak sebuah pelang dan akhirnya pingsan di sana Anak itu kembali dan ingin menolongnya Pada saat itu para warga berdatangan Mereka mengira kalau anak inilah yang berhasil menangkap raksasa itu Raksasa itu ditangkap dan diikat di lapangan desa Karena pada saat itu dia mau dibakar hidup-hidup Diam-diam anak ini mau menyelamatkan raksasa Tapi rencananya gagal karena si penyihir ini Dia menuduh anak itu sebagai komplotan dari raksasa Sampai akhirnya semua orang mengikat anak itu beserta ibunya Semua orang bersorak dan api pun mulai dinyalakan Dan bagaimana kelanjutannya Lanjut part 4 Part 4 Raksasa ini mau dibakar hidup-hidup beserta anak dan ibu ini Saat ibu ini mengucapkan salam perpisahan Tiba-tiba raksasa menangis sejadi-jadinya Air matanya mengalir deras sehingga mematikan api di bawahnya Anak ini akhirnya punya ide untuk membuat raksasa itu menangis terus-menerus Sampai akhirnya air mata raksasa itu berhasil memadamkan api yang mau membakar mereka Kemudian mereka pun kabur diam-diam Saat penyihir menyadari mereka pun sudah tidak ada di sana Penyihir pun panik dan memerintahkan para warga untuk mencari raksasa itu Mereka bertiga menuju ke sebuah hutan untuk melakukan sesuatu Anak ini mengeluarkan roti ajaib dan menanamnya Agar raksasa itu bisa segera pulang ke tempat asalnya di atas awan Tapi saat sudah ditanam, roti itu tidak tumbuh sama sekali Mereka masih terus menunggu tapi masih tetap zonk Anak ini merasa sedih karena dibohongi penyihir pasar Tapi sampai akhirnya lanjut part 5 Part 5 Anak ini merasa sedih karena telah ditipu oleh penyihir yang ada di pasar Tapi tiba-tiba roti itu akhirnya tumbuh menjulang tinggi ke atas awan Anak ini sangat ketakutan karena dia berada di atas roti itu Raksasa ingin menyusulnya dan menyelamatkannya Tapi tiba-tiba datanglah penyihir jahat yang mengambil kampak dan memotong pohon roti itu Karena itu pohon roti jadi goyang dan anak itu pun terjatuh Raksasa yang melihat mencoba menyelamatkannya Tapi dia malah ikutan jatuh Beruntung anak itu mendarat di atas perut raksasa itu Sehingga anak ini jadi selamat dan lompat-lompat di atasnya Pokoknya dia sangat senang karena selamat dan tidak kenapa-napa Para warga pun tertawa dan pemikiran tentang raksasa akhirnya mulai berubah Tidak lama kemudian pohon roti itu tumbang dan menimpa penyihir yang jahat Sehingga membuat penyihir itu tidak bisa bergerak sama sekali Semua orang tidak bisa mengangkatnya sampai akhirnya lanjut part terakhir Part 6 Semua orang tidak bisa mengangkat pohon roti itu Akhirnya raksasa turun tangan dan membantunya Karena kebaikannya semua orang akhirnya tidak lagi mengira kalau raksasa itu adalah makhluk jahat Tapi penyihir itu tidak tahu terima kasih dan mau mencelakai raksasa Beruntung anak itu menggagalkannya Akhirnya penyihir ditahan dan raksasa itu bilang kalau dia ingin kembali ke rumahnya Lalu pria ini memberi roti ajaib untuk ditanam lagi Setelah itu roti pun tumbuh menjulang ke atas awan Raksasa akhirnya pamit dan pulang ke rumahnya Tapi sebelum itu dia memberikan anak ini sesuatu yaitu telur emas guys Raksasa mulai memanjat untuk segera pulang ke atas Dan sejak saat itu di desa tersebut setiap harinya satu persatu dari warga mendapatkan telur emas Sedangkan anak ini mendapatkan 6 telur emas seperti yang dijanjikan raksasa Wah seneng banget ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya